untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe kalau sudah beratang di belajar bentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginstall Windows 7 di komputer tentu saja OS Windows 7 sudah tidak didukung pertama untuk menginstall Windows 7 kalian harus menancapkan flashdisk di USB jika sudah kalian juga harus memiliki aplikasi Rufus .iso Windows 7 kita jalankan aplikasi Rufus disini jika sudah terdeteksi flashdisk kalian kalian pilih select untuk memilih OS Windows 7 selanjutnya disini pada bagian partisi MBR target sistemnya adalah bios atau UEFI GSM dengan kata lain legacy GPT UEFI kita akan menggunakan yang MBR dengan kata lain bios legacy selanjutnya kalian pilih star MBR maka flashdisk akan terformat jadi jangan lupa backup data di flashdisk kalian semua data di flashdisk akan terhapus kita pilih OK sudah selesai sekarang label flashdisk kalian seperti ini dari sini flashdisk kalian tetap ditancapkan di komputer hanya saja di flashdisk kalian lebih baik lebih baik kalian taruh browser versi portable kenapa kenapa karena browser di Windows 7 sudah tidak didukung lagi jadi jika kalian menginstall Windows 7 nanti ketika sudah selesai browsernya tidak bisa digunakan jadi lebih baik dari flashdisk kalian kalian taruh browser yang bisa langsung digunakan yaitu versi portable sekarang saya akan melakukan instalasi dengan menggunakan virtualbox di sini sama saja memasukkan flashdisk ke port USB di sini sama saja saya memilih ingin menggunakan legacy atau Wi-Fi bedanya seperti apa di sini jadi setelah kalian membuat installer Windows 7 dengan menggunakan rufus kalian restart komputer langsung kalian masuk ke bios jika tadi kalian memilih MBR tampilannya akan seperti ini jika Wi-Fi atau GPT maka akan terdapat Windows Boot Manager sebagai contoh di sini enable FV saya akan menggunakan model Wi-Fi pilih next kita sedang masuk ke boot tampilannya akan seperti ini terdapat keterangan Wi-Fi jika masuk ke BIOS bagian Boot Manager tampilannya akan seperti ini Wi-Fi jika motherboard kalian versi lama hanya mendukung MBR atau belum menggunakan Wi-Fi di sini di sini Windows 7 tidak mendukung UEFI atau GPT entah tulisan di sini apa sepertinya terdapat tulisan jadi saya kembali harus menggunakan versi MBR di sini seperti yang kalian lihat ini adalah versi MBR jadi jangan lupa kalian taruh posisi boot jika tidak masuk seperti ini kalian pindahkan posisi boot flash disk kalian menjadi paling atas caranya adalah kalian pilih dan kalian gunakan biasanya tombol F6 bisa juga plus dan min kalian juga bisa langsung memilihnya dengan menekan tombol enter kalian pilih menjadi flash disk di sini menggunakan F6 dan F5 untuk naik dan turun jadi setiap merek laptop atau merek motherboard bisa berbeda jadi kalian pilih prioritas paling atas nomor 1 sekarang kembali di sini kita pilih basa waktu dan currency bisa belakangan keyboard next install now selanjutnya di sini kalian pilih ISF next di sini kalian bisa langsung memilih next atau kalian pilih new seperti ini apply jadi terserah kalian kalian buat nama akun kalian kalian bisa memasukkan password jika ingin enter kalian bisa memilih waktu sesuai zona waktu kalian UTC plus 7 Bangkok Hanoi Jakarta di sini kalian bisa memilih apakah kalian di rumah publik atau tempat kerja di sini pada bagian bawah terdapat keterangan jika kalian tidak yakin kalian pilih public sudah selesai sekarang kita sudah berhasil menginstall Windows 7 ini adalah memori awal Windows 7 yaitu 512 Mega tentu saja semakin banyak aplikasi yang kalian install memorinya akan semakin naik di sini kita jalankan internet export di sini terdapat keterangan kalian tidak akan bisa berkoneksi ke internet kenapa memang sudah tidak bisa menggunakan internet export di sini jika kalian belum menginstall driver PGA resolusinya maksimal adalah segini terdapat terdapat di sini terdapat terdapat